Salam sejahtera, saya Ruth Lemuun akan mempresentasikan komposal penelitian yang berjuru comparison study of bacterial profile, wound healing, and cost effectiveness in pressure injury patients using honeybracing and hydrogel. Sebagai background, pressure injury adalah suatu cedera pada jaringan yang terlokalisir, terjadi akibat tekanan yang berkepanjangan dan bisa terjadi pada tonjolan tulang. Hal yang menjadi tantangan adalah adanya kondisi ischemic, neuropati, sering disertai infeksi sekunder bakteri, dan sering terjadi pada pasien-pasien yang imunosuppressan. Pressure injury juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan untuk angka kejadiannya, angka kejadian di Amerika, terdapat 2,5 juta kasus pressure injury yang diperlaksana setiap tahunnya. Di Eropa, terdapat perbandingan 1 bandingan 5 pasien mengalami pressure injury pada acute care patients. Di 4 rumah sakit di Indonesia, terdapat angka kejadian 8% pressure injury, di mana terdapat 4,5% pressure injury terjadi akibat osokomial. Di Cipta Mangunkusumo sendiri, terdapat peningkatan angka kejadian pressure injury yang dikonsul ke divisi beda plastik. Madu sudah digunakan selama berabad-abad untuk luka akut maupun kronik, dengan hasil yang baik. Madu juga mempunyai efek antimicrobial. Terdapat madu dengan medical grade, tetapi harganya mahal dan sulit dicari di Indonesia. Sehingga terdapat alternatif penggunaan madu lokal buatan dalam negeri. Madu lokal ini telah diteliti dan dipublikasi dalam lebih dari 10 paper. Madu ini mempunyai kelebihan dan terdapat karakteristik fisika dan kimia serta aktivitas antibakterial yang sama dengan madu manuka atau medical grade honey, merupakan pilihan dressing untuk wound dehiscence, merupakan metode yang efektif untuk penutupan defecut scalp secara sekunder, dapat mempercepat penyembuhan cleft palate, mempercepat epitalisasi donor skin graft, merupakan pilihan yang baik untuk luka kronis terinfeksi dan dapat mempercepat preparasi bed luka. Ini deteksi masalah pada klopso penelitian ini adalah infeksi luka dapat memperlambat penyembuhan luka dan membutuhkan biaya yang besar dan meningkatkan nama rawat. Dan belum ada penelitian yang membandingkan madu dengan hydrogel pada patient pressure injury. Hipotesis kami adalah dressing madu dapat menurunkan patogen lebih baik dibandingkan dengan hydrogel pada patient pressure injury, penyembuhan luka akan lebih baik pada dressing madu, dan dressing madu lebih hemat dibandingkan dengan hydrogel pada patient pressure injury. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi keilmuan dan penelitian dapat menjadi alternatif baru untuk keterlaksana pressure injury dengan hasil yang lebih baik, lebih hemat, dan menurunkan penggunaan antibiotik. Bagi tenaga kesehatan dapat menjadi pilihan yang aman dan lebih murah pada era BPJS ini, dan bagi masyarakat juga dapat menjadi alternatif baru untuk keterlaksana pressure injury dengan harga yang lebih murah dengan hasil yang lebih baik. Kita beralih ke pembahasan, klasifikasi dari patient injury ini terdiri dari stage 1 sampai stage 4 dengan tambahan deep tissue injury dan unstageable sesuai dengan kedalamannya, dan sering disertai dengan komplikasi infeksi, di mana jaringan nekotik adalah media yang ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme yang dapat terbentuk biofilm yang resisten terhadap antibiotik dan antiseptik. Evaluasinya terdiri dari klinis, imaging, mikrobiologi, dan histopatologi, di mana mikrobiologi ini dibutuhkan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan kultur. Pemilihan dressing berdasarkan dari penilaian luka dengan prinsip membuat lingkungan yang lembab. Dan yang akan dibahas adalah mengenai madu dan hydrogel. Madu mempunyai efek antibakterial dan juga bersifat debri demang karena memiliki kandungan enzim. Madu juga bersifat asam sehingga bukan merupakan media yang ideal untuk pertumbuhan bakteri dan bersifat osmotik sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka. Kelebihan lain dari madu adalah mempunyai efek anti-inflamasi dan dapat mengurangi bau pada luka. Untuk hydrogel yang sebagian besar terdiri dari air juga dapat mengabsorpsi eksudat dan di sisi lain juga dapat merehidrasi luka tergantung dari level kelembapan dari luka tersebut. Dapat mengurangi nyeri dan dapat bersifat autolitik debri demang. Pada pressure injury dibandingkan dengan beberapa dressing lain mempunyai efek yang signifikan untuk mengurangi ulukan luka dan dapat mempercepat penyembuhan luka. Di ACC hydrogel, di mana DICC atau fatty acid derivatif ini mempunyai efek antimikroba sehingga bakteri tertarik dan terperangkap di situ ditambah dengan hydrogel. Untuk pun assessment tool menggunakan push atau pressure ulcer scale for healing tool yang dikembangkan oleh National Pressure Injury Advisory Panel terdiri dari ukuran luas luka, jumlah dari eksudat, dan jenis dari jaringan. Hal ini adalah panel atau parameter yang sering digunakan untuk memonitor penyembuhan luka. Untuk profil bakteri, definisi infeksi luka telah bergeser dari jumlah bakterial load ke tanda-tanda infeksi serta adanya biofilm yang dapat memperlambat penyembuhan luka. Dan juga terdapat penelitian yang menyatakan bahwa terjadi infeksi pada pressure injury. Untuk biaya, pressure injury membutuhkan long-term cost di mana dapat terjadi komplikasi maupun disabilitas akibat luka kronik dan biaya yang juga dibutuhkan untuk prevensi dan tertarik sana jika terdapat luka baru. Cost ini terdiri dari cost langsung dan cost tidak langsung dan pengantian balutan juga penting untuk dapat mengurangi biaya tetapi juga terdapat paper yang menyebutkan bahwa hal ini merupakan komponen minor. Ini merupakan kerangka konsep dari penelitian ini di mana pasien dengan pressure injury G3, 4, atau unstageable akan diberikan dressing di mana juga terdapat confounding factors diberikan dressing honey atau madu dengan hydrogel dan akan dibandingkan profil bakteri penelitian manuka dan cost effectiveness. Untuk metodologi, studi desain adalah studi eksperimental untuk semua pasien dengan pressure injury yang dikonsultasikan ke divisibu daftasik rekonstruksi dan estetik RSCM dengan waktu 4 bulan di RSCM. Dengan sampel, yaitu pasien dengan pressure injury yang dikonsultasikan ke divisibu daftasik RSCM dengan jumlah sampel total 24. Dengan kereta inklusi adalah pasien dewasa di atas 18 tahun dengan G3, 4, atau unstageable pasien pressure injury yang dikonsultasikan ke daftasik RSCM dan bersedia untuk mengikuti penelitian selama 2 bulan. Dengan kereta eksklusi adalah pasien yang tidak dapat dimobilisasi karena penyakit penyakitannya atau pasien yang alagi madu atau terdapat riwayat bijalah parah setelah tersengat lebah atau pasien yang tidak bersedia mengikuti penelitian ini. Dan kita drop out adalah pasien yang tidak dapat menghasilkan studi ini secara komplit atau memutuskan untuk meninggalkan studi ini atau pasien yang karena infeksi atau alasan lainnya sehingga membutuhkan intervensi pembedahan. Selanjutnya, untuk pengambilan data yaitu selama 8 minggu atau 2 bulan di minggu pertama sebelum intervensi akan diberikan inform consent jika terdapat malnutrisi akan dikonsultasikan ke bagian nutritionist lalu akan dilakukan debidemang bedside untuk pasien dengan unstageable pressure injury lalu akan dibagi menjadi dua grup yaitu grup madu atau dengan grup hydrogel. Dan ini pembagiannya akan dibagi secara random menggunakan komputerisasi untuk pengelitian balutan madu akan dilakukan setiap hari dan untuk hydrogel dilakukan setiap 3-4 hari. Lalu penelitian push tool akan dilakukan setiap minggunya selama 8 minggu. Untuk standarisasinya bagi peneliti akan dilakukan training terlebih dahulu sebelum pengambilan data agar dilakukan pemerataan terhadap pengetahuan mengenai push tool ini. Lalu untuk pengambilan kultur bakteri akan diambil kultur jaringan pada minggu pertama sebelum intervensi minggu keempat dan minggu ke-8 atau minggu terakhir pada saat selesai intervensi. Lalu untuk cost atau biaya akan dinilai berdasarkan biaya dressingnya lalu biaya BMHP yang sesuai dengan standar dari rumah sakit kita maun kesumur. Lalu untuk pasien yang sudah dipulangkan atau dirawat jalan sebelum minggu ke-8 akan dilakukan edukasi kepada tiara giver untuk penggantian lukanya sesuai dengan dressing madu atau dressing hydrogel dan akan dilakukan evaluasi luka di poliklinik setiap satu minggu. Untuk push tool telah kami lakukan sedikit modifikasi dari push tool yang asli dengan bahasa Indonesia dan juga dengan tambahan data dressing dan identitas pasien dengan nomor HP-nya. Untuk outcome yang dinilai profil bakteri secara deskripsif dan numerik untuk kuning secara numerik untuk biaya secara numerik menggunakan SPSS lalu dilakukan analisis dengan t-test atau man-witness dan dengan statistical significance adalah P kurang dari 0,05. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.